Warga Kelurahan Gunung Agung Bandar Lampung Dikejutkan dengan pembunuhan ningsih 48 tahun di dalam rumahnya Korban ditemukan pertama kali oleh suaminya ketika pulang dari bekerja Jasad korban tergeletak sudah tak bernyawa di ruangan tamu dengan tangan terikat Kasus perampokan ini menjadi perhatian Kapolres dan Kapolda Lampung Yang sengaja datang untuk melihat kondisi korban pembunuhan Dari keterangan warga sekitar, pukul 12 siang mendengar suami korban keluar dari rumah Dengan berteriak meminta bantuan tetangga Warga kemudian menghubungi petugas dari Maposek Tanjung Karang Barat Dari hasil pemeriksaan sementara, ningsih diduga menjadi korban pembunuhan yang telah direncanakan Pasalnya pelaku sempat disediakan minuman yang ditemukan di meja tamu Pelaku juga membawa perhiasan dan mobil korban Korban kemudian dibawa ke rumah sakit Abdul Malik Bandar Lampung untuk diotopsi Hingga kini polisi masih menyelidiki peristiwa tersebut dengan melakukan identifikasi barang bukti yang ditinggal oleh para pelaku Andis Rahman Bandar Lampung, Lampung